Halo sahabat Oto, kali ini kita ada Huling Alves, ini Huling Alves adalah salah satu SUV yang paling rame di IMS, tahu kenapa? Karena harganya, mobil ini ternyata harganya hanya Rp 209.000.000 sampai Rp 295.000.000, padahal mobil ini adalah saingannya Honda HR-V dan Hyundai Kereta Mau tahu detailnya? Mari kita bahas Oke sahabat Oto, jadi Huling Alves ini adalah SUV kedua Huling Setelah Almas, jadi Alves ini di bawah Almas Nah pesaingannya adalah HR-V, Kereta, CX-3 dan lain-lain Tapi harganya cuma seharga Toyota Race, Honda WR-V dan lain-lain Dari sisi eksteriornya sendiri, Alves ini kelihatannya cukup minimalis ya, walaupun minimalis tapi cukup manis sih Misalnya di depan, di eksterior ini, di bagian depan ada lampu depan yang punya DRL Terus di bagian grillnya ada insert-insert chrome yang cukup menarik disini, titik-titik Dan seperti Wuling terbaru belakangan, Alves sudah pakai logo Wuling yang warna silver Logo warna silver ini artinya adalah Wuling yang telah dilengkapi sistem high-tech seperti ADAS ataupun Wuling Indonesian Command Nah kalau di samping sahabat Oto, Alves ini punya postur yang lumayan sleek ya, jadi atapnya nurun ke bawah Terus disini juga miringnya lumayan banyak, jadi ngasih kesan yang lumayan sporty nih Nah tapi kalau dibandingkan kompetitornya kayak Honda HR-V dan Hyundai Kereta, ada kekurangan dari Alves ini di bagian samping Yaitu velgnya yang ukurannya hanya 16 inci Padahal kalau misalnya kereta, itu dia sudah pakai 17 inci dan HR-V 18 inci Bahkan kalau Race sekalipun sudah pakai velg 17 inci Tapi nggak apa-apa, karena setidaknya Alves ini sudah dilengkapi rem cakram belakang khusus tipe tertinggi yaitu EX Kalau dibandingkan WR-V dan Race, mereka ini masih pakai rem belakang yang tomo Pastinya yang cakram ini performanya bakal di baik secara pengreman Pindah ke belakang nih sahabat Oto, jadi secara penampilan belakang ini juga masih senada sama yang di depan ya Masih dengan angle-angle yang lumayan tegas dan masih simple Tapi simpelnya ini tuh masih manis gitu loh Jadi misalnya kalau lampu ini kan lurus-lurus begini Tapi udah ada LED di sini Kalau menurut saya sih ini walaupun minimalis masih cukup manis sih bentuknya ya Nah untuk mesin sahabat Oto, Alves ini sudah dilengkapi mesin 1500cc Walaupun bukan turbo, tapi menurut saya ini sudah cukup ya buat mobil ukuran segini Kode mesinnya itu LAR, punya volume 1485cc dan tenaganya 105 HP Menurut saya itu juga sudah cukup untuk mobil seukuran ini Dan bedanya sama Convero, mesin ini sudah pakai teknologi DVVT nih sahabat Oto Jadi tenaganya lebih tinggi dan konsumsi BMW-nya lebih irit Kalau dibandingkan Almas, Almas punya mesin yang beda Yaitu 1500cc turbo bertenaga 140 PS Tapi mesin ini sudah cukup mumpuni untuk mobil sekelas ini Nah buat tipenya, Alves ini ditawarkan dengan 3 tipe di Indonesia Yang pertama adalah tipe SE Nah tipe SE ini paling murah seharga Rp 209 juta Dan menggunakan transmisi 6-speed manual Terus diatasnya ada tipe CE Tipe CE ini sudah pakai transmisi CVT dan harganya Rp 255 juta Diatasnya lagi ada yang ini nih, mobil ini tipenya EX CVT dengan harga Rp 295 juta Kita lanjut di interior Nah interior ini menurut saya desainnya cukup menarik ya Jadi pertama ini minimalis tapi juga futuristis gitu Kalau dilihat secara keseluruhan nih Pertama yang menarik adalah head unitnya yang sudah menggunakan model floating berukuran 10,25 inci Kemudian ini juga sudah pakai AC digital Sama speedometer yang sudah digital Desain setirnya juga unik nih Cukup mengotak di sebelah sini Dan sudah menggunakan bentuk flat bottom Begitu juga gear selectornya ini Dia bentuknya kayak Itu ya sahabat Oto Kayak tuas di pesawat gitu Bagian atasnya rata Bagian bawahnya juga rata gitu Jadi enak buat digrip Nah untuk fiturnya sahabat Oto Woolink ini sudah dilengkapi oleh wireless charging disini Jadi bisa charge HP dengan gampang kayak gini Nah selanjutnya dia juga sudah punya electric parking brake nih Sesuatu yang cukup langka di harga 200 jutaan Sama dia juga sudah punya center console dengan armrest di atasnya yang sudah kulit Sama isinya yang lumayan gede Terus Alves ini sudah dilengkapi oleh jok kulit sintetis Dengan motif korporated di dalamnya jadi lebih adem Sama ada insert sweat disini Dan disini yang bikin kabinnya kesannya lebih mewah Tapi juga nyaman gitu Kayak ada di living room ribadi gitu dengan jahitan-jahitan gini Nah seperti Woolink-Woolink lainnya Mobil ini juga dilengkapi oleh wind Yaitu Woolink Indonesian Command Woolink Indonesian Command ini bisa di Di gunakan buat mengatur AC Mengatur jendela sampai mengatur sunroof Tindak ke belakang sahabat Oto Bisa dilihat legroomnya cukup lega ya Bisa satu tangan dua tangan Disini muat Dan bisa juga Naruh kaki di bawah jok Jadi bisa lebih nyaman lagi Udah ada dua tempat di belakang jok Dan udah ada AC fan disini Sama headrest nya udah adjustable Bisa dinaik turunkan Selain itu Woolink Alves ini juga bagian belakangnya bisa Bisa recline ya Jok belakangnya Nah bedanya kalau Jok belakang SUV-SUV lain Biasanya ngerik lainnya disini Dan ada step-step nya Kalau ini lebih fleksibel Pertama ditarik disini Jorong Terus dilepas Nah jadi gak ada step-step nya Bisa ditarik sini Kesini kesini Gitu sahabat Oto Nah kekurangannya di belakang sini Belum ada armrest di bagian tengah Dan kalau duduk di tengah juga Seperti SUV-SUV lainnya di kelas ini Posisi duduk di tengah Gak begitu enak Karena tinggi ya Tapi kalau di kiri dan kanan Cukup nyaman nih sahabat Oto Oke sahabat Oto Jadi Woolink Alves Fit Pro EX ini Udah dilengkapi Oleh head unit Berukuran 10,25 inci Yang lumayan lebar kayak gini ya sahabat Oto Aspek ratio nya lumayan lebar Terus ada fiturnya Banyak nih Kita bisa atur AC dari sini Bahkan ada visual dashboard nya kayak gini Kita bisa atur Gede frame nya kayak apa Arah semburannya kayak apa Bisa dimatiin Ada defogger Ada pengaturan udara Dan ada mode nya untuk Hujan, segar, sejuk, dan langit Kita back ke home Ada juga fitur navigasi Kayak gini ya sahabat Oto Jadi walaupun sedikit ngelag Tapi setidaknya sudah bisa dipakai Buat perjalanan Nah memang kekurangannya Head unit ini Gak ada Apple CarPlay Dan Android Auto Jadi kalau navigasi Mesti lewat sini Dan kalau mau nyalain lagu dari Bluetooth Bisa juga nih Dari sini Bluetooth USB dan bahkan Jux Jadi kalau punya akun Jux Bisa di connect disini Karena head unit ini sudah Terkoneksi dengan 4G disini Nah kemudian ada juga fitur Kontrol kendaraan Jadi kita bisa atur Kunci pintu Lampu dan lain-lain dari sini Bahkan ini juga bisa di connect Pake HP Pake Pake aplikasi MyWooling Yang bisa di download di App Store dan Play Store Oke sahabat Oto Sekarang kita udah di belakang Wooling Alves ini Dan kalau buka bagasinya Masih manual ya sahabat Oto Tidak seperti Almas yang RS Dan kalau dilihat disini sahabat Oto Bagasinya Alves ini Lumayan lega nih Bahkan lebih lega daripada Honda HR-V sekalipun Tapi memang kekurangannya Alves ini belum dilengkapi oleh Tonu Cover Sehingga barang-barang kita di belakang sini Bakal kelihatan oleh orang Kalau kita lagi parkir misalnya Dan kalau di bawah sini Tempat ini ada Ban serep ya Ban serep nya full size Walaupun begitu masih Berbahan kaleng Dan ada juga storage yang bisa dipakai Buat meletakkan barang-barang kecil Termasuk juga dongkrak Dan apar disini Oke sahabat Oto Begitulah pulling Alves Kalau sahabat Oto punya Pendapat mengenai mobil ini Bisa disampaikan di kolom komentar Dan jangan lupa Like dan subscribe channel Oto Project Oto Project bikin mobil auto keren